Bersambung berdiskusi dengan Bung Adi Ghani, Bung Natiqbal dari Presiden KSPI dan Presiden KSPSI. Berdiskusi lama, berbicara yang lama yang intinya kami membicarakan mengenai bagaimana kita membangun iklim investasi yang baik dan juga yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Dua itu yang kita lihat, iklim investasi dan ketenaga kerjaan. Apa itu detail biar beliau yang disampaikan? Baik, terima kasih teman-teman PERS. Kami berdiskusi cukup panjang dengan Bapak Presiden. Yang intinya kami meminta pemerintah untuk bersama-sama kami mengenai soal revisi undang-undang ketenaga kerjaan, soal tim bersama PP78 yang akan segera dibentuk oleh Bapak Presiden, dan beberapa hal lainnya seperti kami juga meminta pemerintah untuk meninjau ulang kenaikan iuran PPJS kesehatan di kelas tiga karena berpengaruh terhadap buruh dan rakyat. Yang penting adalah kami sebagai Presiden Kompetensi Buruh Terbesar, dua Presiden yang hadir bersama Bapak Presiden Iqbal, kami menegaskan dukungan penuh kepada Bapak Jokowi, dan kami berharap tidak ada pihak manapun yang mengganggu secara konstitusional karena Bapak Jokowi sudah memberikan mandat rakyat secara konstitusi, jadi kami menegaskan sikap Kompetensi Buruh Terbesar di Indonesia, menegaskan dukungan kepada Bapak Jokowi, dan jangan pernah ada tindakan-tindakan inkonstitusional, apalagi mempunyai rencana menggagalkan pelatikan Presiden. Buruh akan tetap bersama menjaga konstitusi Indonesia, dan kami akan tetap menjaga NKRI. Itu yang kami sampaikan kepada Bapak Presiden, dan juga kami minta kepada buruh di seluruh Indonesia, khususnya dari KSPSI dan KSPI, untuk tenang menghadapi situasi ini, jangan terpanjang isu-isu, kami sudah berbicara panjang lebar mengenai revisi Undang-Undang Ketua Kerja, dan Bapak Presiden sudah berespon dengan sangat baik mengenai soal PPT 78, timnya segera dikentuk. Jadi kami mohon kepada buruh Indonesia, karena ada pihak-pihak yang mencoba menarik-menarik gerakan buruh, ikut dalam aksi-aksi. Silahkan meniksa, Dikman. Ya, saya hanya menambahkan pada prinsipnya, apa yang dilakukan oleh gerakan sehat buruh di Indonesia, lebih kepada mengedepankan isu-isu perjuangan buruh. Antara lain, tadi menolak revisi Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan, yang berorientasi kalau merugikan serikat buruh atau pibu. Yang kedua, sebagaimana janji beliau, Bapak Presiden, Pak Jokowi, akan melakukan revisi peraktifan pemerintah nomor 78, tahun 2015, tentang perupahan. Di mana nanti akan duduk, sebagai olisar penyadi, ripartik, membahas secara bersama-sama satu tim, yang dibentuk oleh Bapak Presiden, nanti akan melakukan revisi beliau. Yang ketiga, kami mengatakan, iuran BPJS keras 3 yang dinaikkan akan memberankan rakyat, dan menurunkan daya beli. Yang ketiga, kami mengusulkan dan menyarankan kepada beliau, Bapak Presiden, untuk dipertimbangkan, agar iuran BPJS keras 3 tidak dinaikkan. Jadi, gerakan buruh, aksi-aksi buruh, kalau lah ada dalam koridor konstitusional, tidak lepas dari isu gerakan buruh. Di luar itu, tentu kami berharap, setiap elemen yang ingin melakukan usulan, ataupun gagasan yang berbeda, yang diinginkan oleh kawan-kawan, lakukan secara konstitusi, hindari kekerasan, dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak, bagi semua rakyat. Karena kita ingin, pelantikan Presiden, 22 Oktober 2019, yang kemudian akan, menjadi pemerintahan yang sah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo, dan bagi Presiden Ma'ruf Amin, bisa menjalankan, semua amanat rakyat. Buruh bagian daripada rakyat, semua punya kepentingan, untuk menyampaikan, kepada Bapak Presiden beberapa gagasan, dan memastikan, bahwa pemerintah, dalam hal ini Presiden, menjalankan itu secara konstitusi, dan dalam suasana yang damai. Itulah sikap yang kami sampaikan kepada beliau, dan Pak Presiden merespon dengan baik, dan akan mempertimbangkan, termasuk kami mengusulkan, kebaiknya Menteri Tenaga Perjayaan, dari Serikat Buruh. usulan ini kan banyak sekali, usulan nama banyak sekali, usulan dari Serikat juga baik, saya kira semuanya kita tampung, sebagai sebuah usulan yang baik. Soal BPJS lagi apa? Uduran BPJS. Yang BPJS bagaimana? Itu juga usulan, kita pertimbangkan, karena memang kita juga harus berhitung, harus berkalkulasi, nanti kalau kenaikan BPJS tidak kita lakukan, yang terjadi juga dokisis besar di BPJS. Semuanya dihitung, semuanya dikalkulasi. Terima kasih.